Intro Inovasi layanan terus dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Kali ini meluncurkan layanan drive-thru SIGAP. Sistem gampang ambil paspor, yakni ambil paspor hanya cukup 5 menit saja, dan penyerahan paspor tanpa harus parkir kendaraan. Setelah selesai proses serah terima paspor, pemohon dapat langsung bisa meninggalkan tempat. Layanan unggulan drive-thru Kanim Blitar ini cuma sian dirismikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Hendro Triprastio, dan disaksikan seluruh Kepala UPT Imigrasi se-Jawa Timur. Ini adalah program inovasi yang telah diberikan oleh Kanim Blitar kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih mudah untuk mengambil paspor tanpa melalui jalur konvensional, yaitu jalur harus masuk kantor, harus bertanya, dan ini langsung. Dari mobil, kemudian stand parkour, dan dapatkan paspor tanpa harus bertemu dengan banyak petugas. Muka untuk layanan drive-thru kali ini jam 9 sampai dengan jam 3. Jadi masyarakat sekitar lintar raya bisa memanfaatkan layanan ini. Jadi tanpa harus turun mobil, turun motor, masyarakat sudah bisa untuk mengambil paspor yang sudah jari. Selain meresmikan layanan drive-thru, juga turut diresmikan pelayanan antrean smart atau sistem antrean ruang tunggu. Pelayanan ini merupakan sistem kontrol nomor antrean dengan cara melakukan scan QR code yang tertera pada kertas nomor antrean yang diberikan oleh duta layanan dan antrean dapat terpantau oleh pemohon. Dari pelitar, Muhammad Tasrafi melaporkan.